selamat menikmati Ini adalah video ke-10 saya Oke, kita mulai saja Yang pertama, etika merujuk Kode etik adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah karya ilmiah Norma ini berkaitan dengan penguntipan dan perujukan Perizinan terhadap bahan yang digunakan dan penyebutan sumber data atau informasi Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambilnya Pemakaian bahan atau pikiran dari sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian Atau yang sering kita kenal dengan sebutan plagiat Lalu, kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung, yang pertama yang harus dilakukan yaitu penulis mengambil ide orang lain Lalu, merangkainya dengan kalimatnya sendiri Lalu, penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip Setelah itu, penulis merangkai dan merangkung kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain yang dilihatnya Setelah itu, kutipan tidak langsung Kutipan tidak langsung ini terdiri dari penulis menulis ide orang lain sesuai dengan yang aslinya Lalu, penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya Cara merujuk kutipan langsung Kutipan kurang dari 40 kata Kutipan berada dalam tanda kutip Contohnya, sebagai berikut Lalu, kutipan 40 kata atau lebih Kutipan ditulis dengan baris yang berbeda dari urayan Menjorok ke dalam jarak atau spesepon lebih kecil Contohnya, sebagai berikut Nah, setelah itu Kutipan yang sebagian dihilangkan Apabila dalam mengutip langsung Ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang Maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik Contohnya, tanda kutip Sebuah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah Titik-titik-titik Diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru Titik-titik-titik Tanda petik Manan Tahun 1945 Halaman 279 Nah, contohnya Kayak gini Setelah itu Cara merujuk kutipan tidak langsung Yang pertama Nama penulis disebut terpadu Dalam teks Kutipan tidak berada dalam tanda kutip Nama penulis disebutkan bagian belakangnya saja Tidak namanya terdiri atas Jika namanya terdiri atas dua suku kata atau lebih Contohnya, sebagai berikut Lalu, nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya Contohnya sebagai berikut Kalian bisa lihat sendiri contohnya Setelah itu Cara menulis daftar rujukan Yang pertama Penulis ditulis dengan urutan Nama akhir Nama awal Yang disingkat Nama tengah Yang disingkat Tanpa di Tanpa gelar akademik Jadi, kalau ada gelarnya S1, S2 atau apapun itu Tidak perlu dicontumkan Yang kedua Ada tahun penerbit Yang ketiga Ada judul Termasuk anak judul Subab judul Dicetak miring Jika dia berbahasa Inggris Yang keempat Kota tempat penerbitan Dan yang kelima Nama penerbitnya Nah, ini ada beberapa rujukan lagi Yang pertama Rujukan dari buku Seorang penulis dengan satu buku Rujukannya sebagai berikut Lalu Seorang penulis dengan banyak buku Rujukannya sebagai berikut Lalu Ada rujukan dari artikel Dalam buku Kumpulan artikel yang ada editornya Seperti menulis Rujukan pada buku Ditambah tulisan ED Dalam kurung ED titik Jika ada satu editor Jika tersebut ED digunakan Jika editornya satu Lalu EDS titik Jika editor Lebih dari satu Atau banyak Diantara nama pengarang Dan tahun penerbitnya Jadi diletakkan Diantara nama pengarang Dan tahun penerbitnya Contohnya bisa kalian lihat sendiri Lalu Lalu Rujukan dari artikel Dalam jurnal Yang pertama Judul Huruf tegak Nama judul Huruf miring Tahun keberapa Nomor berapa Dalam kurung Nomor halaman Dari artikel tersebut Contohnya bisa kalian lihat sendiri Setelah itu Ada rujukan dari makalah Nah Makalah Biasanya disajikan Dalam seminar Atau Dalam Pengumpulan tugas Juga ada Biasanya makalah Mungkin kalian sudah sering Membuat makalah Nama penulis Ditulis Paling depan Lalu tahun Judul makalah Dengan cetak miring Kemudian Ikuti Penyataan Makalah Disajikan dalam Bla 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 Nama pertemuan Lembaga penyelenggaraan Tempat penyelenggaraan Tanggal Serta bulan Nah Jadi kalian bisa lihat sendiri Contohnya Teng Lalu Setelah itu Ada rujukan dari Artikel Dalam majalah Atau koran Nama koran Ditulis Bagian awal Setelah itu Tahun Tanggal Dan bulan Ditulis setelah Nama koran Kemudian Judul Ditulis dengan Huruf besar Besar Kecil Dicetak miring Dan Diikuti dengan Nomor halaman Contohnya Kalian bisa lihat Sendiri Setelah itu Ada rujukan dari koran Tanpa penulis Nah Jadi Ini adalah Contoh rujukan dari koran Tanpa ada penulisnya Jadi kalian tuh Contohnya gini Jawapos Titik 22 April Koma Tahun 1945 Gua saya pakai tahun 22 April Koma 1945 Titik Wanita Kelas bawah Lebih mandiri Koma Halaman Titik Contohnya kalau halamannya Empat Titik Kalian bisa lihat sendiri Jika penjelasan saya Masih membuat kalian bingung Ini contohnya Setelah itu Ada rujukan dari dokumen resmi Pemerintah Yang diterbitkan oleh suatu penerbit Tanpa penulis dan tanpa lembaga Nah Jadi Diterbitkan oleh suatu penerbit Tanpa pengarang dan tanpa lembaga Judul Dan nama dokumen Ditulis di bagian awal Dengan cetak miring Diikuti tahun penerbitan dokumen Kota penerbit dan Nama penerbit Nah Jika kalian tidak mengerti Contohnya bisa kalian lihat sendiri Di samping saya Lalu Rujukan dari dokumen resmi Pemerintah Yang diterbitkan oleh Suatu penerbit Atas nama lembaga tersebut Jadi Nama lembaga penang jawab Langsung ditulis Paling depan Diikuti dengan tahun Judul karangan Nama tempat penerbit Penerbitan Dan nama lembaga tertinggi Yang bertanggung jawab Atas penerbitan karangan tersebut Jika kalian tidak mengerti Kalian bisa lihat sendiri contohnya Lalu Ada rujukan berupa Karya terjemahan Nah Di sini Nama pengarang asli Ditulis paling depan Diikuti Tahun penerbitan karya aslinya Judul terjemahan Nama penerjemah Nama penerjemah Tahun terjemahan Tahun terjemahan Nama tempat penerbitan Dan nama penerbit terjemahan Apabila tahun penerbit buku asli tidak dicantumkan Ditulis dengan kata tanpa tahun Contohnya kalian bisa lihat sendiri Nah selanjutnya ada rujukan berupa skripsi Tesis atau disertasi Nah di sini Nama penulis Ditulis paling depan Diikuti tahun yang tercantum Pada judul skripsi Tesis atau disertasi Ditulis dengan garis bawah Diikuti dengan pernyataan skripsi Tesis atau disertasi Tidak diterbitkan Nama kota tempat perguruan tinggi Lalu nama fakultas Serta nama perguruan tinggi Jika kalian kurang mengerti Kalian bisa lihat sendiri contohnya Setelah itu Ada rujukan dari internet Berupa jurnal Nah di sini Nama penulis Setelah itu diikuti secara Berturut-turut tahun Setelah itu Judul artikel Nama jurnal Dicetak miring Dan diberi keterangan Dalam kurung Volume dan nomor Dan diakhiri dengan Alamat sumber rujukan tersebut Dengan keterangan Kapan diakses Atau diantara Tanda kurung Contohnya kalian bisa lihat Setelah itu Ada rujukan dari internet Berupa artikel Dan jurnal Nah Untuk ini Kalian bisa lihat sendiri Contohnya bagaimana Ceng ceng Nah Jadi Mungkin cukup sekian video Dari saya Salah dan hilaf Mohon maaf Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Di video ke Sebelas saya Sudah gak kerasa ya Akhir semester Bye-bye Bye-bye See ya Bye-bye Bye-bye ,ING Bye-bye Terima kasih.